Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita kensin. Kali ini, aku nak buat lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 312, Kaori, yang lagi menaruh lamaran kerja. Di satu perusahaan itu, ia pun tak sengaja, bertemu teman sekolahnya. Mereka pun langsung bicara, saling menyapa, dan tentu saja, saling bertanya kabar. Lalu kemudian, Kaori dipanggil orang, dipersilahkan masuk ke dalam. Karena wawancara, akan segera dimulai. Setelah masuk ke kantor itu, ternyata seorang lelaki, yang memegang surat lamaran kerjanya. Rupanya, itu lelaki yang tadi melihatnya. Seorang kepala staf HRD, yang masih muda pula, seusia dengan Kaori. Wajahnya tampan, tinggi badannya, halus perkataannya. Dia pun lalu bicara, sambil tersenyum ia menyapa, Selamat pagi ya mbak, mari silahkan duduk. Oh ya, maaf sebelumnya, apa nama mbaknya ini? Bernama Kaori ya, seperti yang tertera di ijasa ini. Apa benar saya memanggilnya? Kaori pun menjawabnya, ia benar itu nama saya. Kemudian yang bertanya itu, tiba-tiba mengulurkan tangannya, ingin bersalaman dengan Kaori. Ia pun lalu bicara, oh ya mbak maaf sebelumnya. Kenalin nama saya Alvin. Kebetulan saya dipercaya, untuk jadi kepala HRD di sini. Kaori pun mau tak mau, menerima salaman itu. Kemudian dirinya ditanya, si Alvin itu bicara, oh ya baru saja saya baca, dan melihat satu persatu, nilai ijasa mbaknya ini. Ternyata bagus semua ya, hampir sempurna. Seperti mbaknya yang cantik, tak punya kekurangan apapun. Kaori tersenyum mendengarnya, dalam benaknya berkata, cowok ini pandai sekali bicaranya. Kayak sudah pengalaman, menggoda banyak wanita. Dan Kaori ditanya lagi, oh ya, banyak tahu informasi di sini itu. Maaf sebelumnya, dari mana ya? Kaori menjawabnya, oh itu mas dari teman saya, yang memberi tahukan, kalau di sini butuh orang. Katanya untuk admin kantor, jadi ya saya coba melamar. Dan si Alvin itu bilang, oh dari teman. Salam ya ke temannya, terima kasih dari saya, karena informasinya, perusahaan kami, kedatangan wanita cantik. Seperti mbak Kaori ini, si Alvin itu pun, masih merayu-rayu. Ia memuji-muji Kaori. Lalu setelah hal itu, ia bertanya-tanya lagi. Sampai pada akhirnya, menyangkut pribadinya Kaori. Si Alvin itu bicara, oh ya, apa mbak Kaori sudah menikah ya? Kaori menjawabnya, oh saya belum menikah, masih single, belum berumah tangga. Si Alvin pun langsung tersenyum. Dirinya merasa senang, karena kesempatan, masih terbuka lebar. Kemudian di akhir wawancara itu, ia pun bicara, oh ya mbak Kaori. Setelah melihat nilai ijazah mbaknya, serta pengalaman kerjanya, dan juga jawaban dari pertanyaan tadi, kami memutuskan, menerima mbak Kaori, jadi admin kantor di sini. Selamat ya mbak Kaori, bergabung dengan perusahaan kami. Si Alvin mengulurkan tangannya, ia ingin bersalaman lagi. Kaori pun seperti sebelumnya, menerima jabatan tangan itu. Lalu si Alvin itu bilang, oh ya mbak Kaori, ini mbaknya baca dulu. Surat pernyataan kerjanya, untuk gaji sebulannya, banyak akan menerima 8 juta, nanti selepas masa 3 bulan, akan dinaikkan jadi 10 juta. Apa mbaknya bersedia ya? Kaori pun membacanya, surat pernyataan ini, kontrak kerja dalam 1 tahun. Di situ ada tulisan pula, jika mengundurkan diri, sebelum masanya habis, akan didenda 1 miliar. Kaori teringat kata temannya, yang tadi sempat bercerita, meskipun demikian, Kaori menerima saja, ia bertanda tangan di situ. Kemudian si Alvin itu bicara, kalau gitu mbak Kaori, mari saya tunjukkan, tempat kerja mbaknya, dan Kaori akan berdiri. Namun Alvin itu, tiba-tiba mendekatinya, sambil memegang kursinya Kaori, si Alvin itu bilang, hati-hati ya mbak Kaori, ntar terpeleset, karena lantainya agak licin. Waduh-waduh, si Alvin ini, baru melihat Kaori saja, perhatiannya besar sekali. Kaori pun merasa aneh, namun ia tersenyum, dan Kaori ditunjukkan, meja kerjanya. Setelah itu ia bilang, maaf ya mas sebelumnya, saya izin keluar bentar, mau telpon teman, soalnya dia menunggu di luar. Tadi saya dianterin ke sini, jadi dia belum tahu, kalau ini langsung kerja, takutnya aku masih ditunggu. Si Alvin pun menjawabnya, oh enggak apa mbak Kaori, silahkan ditelepon saja, itu enggak masalah. Dan Kaori pun berjalan keluar, ia menelpon Kenshin. Kenshin saat itu, ia masih di warung makan, yang ada di luar perusahaan. Ia menunggu Kaori, sudah hampir satu jam lebih. Lalu tiba-tiba, handphonenya berbunyi, Kaori menelponnya, langsung saja diangkatnya. Kenshin bicara, gimana Kaori, kamu udah wawancara kerja ya? Kaori pun menjawab, oh ini aku udah di wawancara sai, bahkan aku langsung kerja ini. Kamu masih menunggu di luar ya? Baiknya pulang dulu aja, ntar kelamaan menunggunya. Kenshin menyahut, enggak apa Kaori, aku tunggu aja di sini. Ntar sampai kamu istirahat, kita makan bersama di warung ini. Lagian tempatnya juga nyaman. Kaori membalasnya, beneran nih kamu enggak apa? Kamu ntar enggak bosan di situ. Menunggu aku sendiri. Kenshin menjawab lagi, enggak apa Kaori, kamu kerja aja, aku tunggu kamu. Kita makan siang ntar. Dan Kaori pun bilang, yaudah deh kalau itu mau kamu. Aku ntar keluar waktu istirahat ya. Kamu jangan kemana-mana. Dan pembicaraan itu selesai. Kenshin dan Kaori janjian, akan makan bersama di warung ini. Kemudian setelah hal tersebut, Kenshin pun makan roti, sambil ia minum kopi. Di tengah hal yang demikian, tiba-tiba ada orang, yang tanpa angin dan hujan, dengan wajah yang tak ramah, bahkan terlihat marah. Ia pun berkata, dengan kata-kata kasar, ke arah pemilik warung. Orang itu bicara, Halo Budesi, kami ke sini mau menagi janji. Hutangnya Budesi harap dibayar hari ini. Kalau tidak dilunasi, motor dan perabotan di sini, akan kami bawa semua. Tempat ini pun akan kami sita. Ingat ya, sertifikat tanah ibu ada di kami. Ibu Desi pun menjawabnya, tapi saya kan sudah bayar kemarin pak. Sudah lunas semua, itu pun sama bunganya. Kok masih belum selesai juga ya? Ditagih lagi, orang itu pun menjawab, Ibu ini gimana ya? pinjam 10 juta, bunga perharinya saja, 800 ribu. Ibu ini, bayarnya sudah telat 2 bulan. Jadi coba hitung sendiri, berapa itu uangnya? Bunga 800 ribu, dikali 60 hari. Jadi hutang ibu ini, sekarang 48 juta. Itu pun belum besok, kalau nggak dibayar lagi. Ya akan bertambah. Kenshin mendengarnya, orang ini penagi hutang, namun seperti rentenir, dan Kenshin masih menunggu, akan kelanjutan pembicaraan itu. Kemudian, Ibu Desi itu pun, pemilik warung makan tersebut, dikarenakan, mendapat ancaman seperti itu. Beliau yang mengingat, sertifikat tanahnya, yang dijadikan jaminan, akan diambil paksa. Ibu Desi pun menjawab, baiklah pak kalau gitu. Hari esok, akan saya usahakan, membayar semua hutang saya. Mendengar hal tersebut, orang itu pun menjawab, baiklah saya tunggu, tapi kalau besok belum dibayar juga. Ya jangan salahkan kami, kalau tempat ini kami sita. Dan orang itu lalu keluar. Setelah hal yang demikian, Kenshin pun bertanya, emangnya ibu pinjam di mana ya? Kok begitu besar bunganya? Ibu Desi pun menjawab, ya itu nak, kemarin anak saya Desi, ingin buka usaha warung kopi. Dia mau pinjam uang. Lagi bertanya ke temannya, lalu kebetulan di sini, ada salah satu karyawan, yang kerja di perusahaan depan itu, lagi makan sama temannya. Singkat cerita, ia menawarkan pinjaman uang nak, katanya di tempat kerjanya itu. Ada kooperasi, yang khusus meminjamkan dana, untuk usaha orang, karena bicaranya menyakinkan. Akhirnya kami pun coba nak, untuk pinjam uang di situ. Lagian kan tempatnya dekat, tapi ternyata rupanya, sekarang kami baru sadar, telah meminjam uang, pada kantor yang salah. Seperti yang lagi banyak saat ini nak, orang-orang yang terjerat pinjaman online. Tapi kalau ibu ini, sertifikat tanah jadi jaminan, ya gimana lagi nak, perusahaan itu yang minta. Ternyata di sana juga, sama dengan berita di TV, yang memeras keringat orang, dengan bunga yang besar. Jadi ya gini hasilnya, kalau kami nggak bisa bayar, tanah ini akan disita. Kenshin pun bertanya, apa baiknya ibu nggak lapor polisi aja ya bu. Pemilik warung itu pun menjawab, lapor gimana nak, kita ini orang kecil, masa harus melawan perusahaan, ya pasti kita kalah nak. Kenshin yang mendengarnya, hatinya marah sekali, namun ia masih menahan, tak menunjukkan emosi. Ternyata perusahaan itu, di samping punya barang terlarang, di situ pula ada kantor, orang-orang yang kerjanya, suka menagih hutang, dengan bunga yang tinggi. Kenshin pun berniat, membantu ibu pemilik warung, untuk lepas dari masalahnya. Dan tentu saja, tentang pinjaman ilegal itu, yang ada di perusahaan tersebut, akan diusut juga. Lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode, berikutnya. terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel, artikel youtube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys,